Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak kelas 3 Burlian School Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar di bulan Ramadan ini Nah, senang sekali kita berjumpa lagi dalam pelajaran Galileo Kali ini kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu sumber daya alam Dan beberapa jenis sumber daya alam Nah, kali ini kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya Oleh karena itu, supaya kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya alam di bumi ini Maka kita harus melestarikannya Jika kita tidak melestarikannya, maka sumber daya alam itu akan rusak dan habis Sehingga kita tidak bisa menggunakannya lagi Hewan banyak sekali dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya Nah, bagaimana untuk usaha pelestarian hewan? Yang pertama adalah membuat penangkaran hewan Tujuannya untuk mengembang biakan hewan itu sendiri Dan membesarkan hewan itu sendiri dalam lingkungan yang baik Sehingga siap untuk dilepas di habitat alamnya kembali Yang kedua, yaitu memanfaatkan hewan sesuai dengan kebutuhannya Tidak berlebihan Yang ketiga adalah mendirikan suaka margasatwa Apa itu suaka margasatwa? Yaitu wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah Contohnya suaka margasatwa muara angke yang berada di Jakarta Yang melindungi beberapa jenis burung endemik Keempat, mencegah perburuan hewan secara liar Usaha pelestarian tumbuhan dapat kita lakukan dengan membudidayakan berbagai macam tumbuhan Yang kedua, memanfaatkan tumbuhan itu sesuai dengan kebutuhan kita Yang ketiga, mendirikan cagar alam Nah, cagar alam adalah wilayah yang didalamnya ada tumbuhan, hewan, dan ekosistem yang khas Cagar alam dilindungi supaya yang ada didalamnya tidak punah Contohnya cagar alam teluk baron yang berada di Pulau Jawa Dan mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif lagi Pelestarian bahan tambang Bahan tambang adalah sumber daya alam yang diperoleh dengan melakukan penambangan Contohnya, seperti minyak bumi, gas alam, bahan tambang logam, maupun bahan tambang bukan logam Bagaimana cara melestarikan bahan tambang? Yang pertama, kita bisa mendaur ulangnya sehingga kita bisa menggunakannya kembali Yang kedua, menggunakan bahan bakar alternatif Di sini adalah bahan bakar contohnya biosolar Yaitu solar yang terbuat dari tanaman Misalnya tanaman biji jarak Yang ketiga adalah menghemat penggunaan bahan tambang itu sendiri Mematikan kompor yang sudah tidak digunakan Kemudian yang kedua, yaitu menggunakan kendaraan umum Pelestarian tanah bisa kita lakukan dengan cara Tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya lainnya Kemudian membuat sekedan atau terasering Yaitu pada tanah miring kita buat seperti tangga Dan kita bisa gunakan juga untuk lahan persawahan Yang ketiga, yaitu melakukan rotasi tanaman Pada suatu lahan, kita tanami berbagai jenis tanaman secara bergiliran Kita bisa lakukan pemupukan tanah menggunakan pupuk organik Tidak akan bisa hidup tanpa air Begitu juga dengan tumbuhan dan hewan Bagaimana supaya air itu tetap ada di bumi ini Yang bisa kita lakukan yaitu dengan Tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya Kedua, tidak menutup semua perpukaan tanah dengan aspal Sehingga air bisa meresap ke tanah Ketiga, kita bisa membuat bendungan untuk menahan laju air menjadi waduk Dan sekaligus bendungan itu bisa kita gunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air Nah, itu tadi beberapa cara untuk melestarikan sumber daya alam di bumi kita Nah, mulai sekarang kita lakukan ya Ustazah yakin, generasi solih-soliha berlian sekulpah pasti bisa Baik anak-anak, sampai disini dulu pertemuan hari ini Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read Holy Quran Don't forget to study hard and be careful See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax